Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Di video kali ini saya ada di salah satu pump anggur ya di negara bagian Victoria. Nah sekarang saya mau ngurangin daun yang ada pada pohon anggur ini ya. Kenapa dikurangin? Karena lihat seperti yang teman-teman lihat ini, daunnya banyak sekali ya. Seperti ini rimbun sekali, buahnya tidak kelihatan, buahnya tertutup daun jadi tidak maksimal mendapatkan sinar matahari begitu. Makanya daunnya ini saya akan kurangin sekarang. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengurangi daun yang benar ya. Supaya buah ini nanti di saat dispray atau disemprot cukup mendapatkan nutrisi dan cukup mendapatkan sinar matahari seperti itu. Nah kebetulan yang saya buang daunnya ini adalah jenis manindi merah atau yang umum disebut rali. Jadi rali pun jenis manindi ya, tapi manindi ada dua, yang hijau dan merah. Kalau ini manindi merah namanya atau rali begitu. Ya ini, coba lihat teman-teman ini buahnya seperti ini, yang saya kurangin daunnya ya. Yang ini, yang dekat di bawah kawatnya ini ya, di bawah rantingnya ini, ini yang dikurangi. Ini nggak boleh di atas sebab di atas ini untuk peneduh gitu supaya apa namanya itu tidak kena sinar matahari langsung ya. Begitu. Nah jadi arah sinar matahari pagi dari arah timur sana. Nah supaya dia kena sinar matahari pagi gitu, bukan matahari yang terik begitu. Makanya di sini nggak boleh dibuang daunnya. Nah ini saya akan buang daunnya di sini, di bawah ranting ini. Kebetulan pohon yang saya buang atau blok yang saya buang daunnya ini adalah tiga wire ya, tiga kawat. Satu, dua, tiga. Jadi ketiga-tiganya, daunnya ini harus dibersihkan. Nah ini bukan hanya sekedar buang daunnya saja ya, tapi buah yang nyangkut-nyangkut pun harus saya turunkan supaya dia bergantung begitu. Supaya dia, apa namanya, menjuntai seperti ini. Jadi memudahkan untuk panen nanti. Dan akan mendapatkan, dan di saat, di saat spray atau di saat nyemprot gitu, di saat disemprot pakai nutrisi, dia akan maksimal mendapatkan nutrisi atau sinar matahari begitu. Kalau dia buahnya stuck atau, apa namanya, nyangkut di atas, jadi tidak maksimal mendapatkan sinar mataharinya. Jadi dia semuanya harus di hang down gitu, harus diturunkan. Nah seperti ini, teman-teman, lihat. Nah ini kan nyangkut ini. Nah ini harus hati-hati diturunkan. Ya, supaya tidak patah di sini. Kalau patah di sini, ini akan mati layu dan mati gitu. Jadi harus hati-hati jangan sampai patah. Ini tidak boleh dipaksa ya. Kalau kalian punya anggur ya, berkebun anggur di tempat kalian, jadi bisa lakukan dengan cara seperti ini ya. Kalau buahnya banyak dan daunnya rimbun. Jadi bisa lakukan seperti ini. Nah ini lihat, teman-teman, sudah patah. Nah di sini juga. Nah di sini tidak boleh dihabiskan ya, karena ini pelindung dari sinar matahari yang dari arah barat. Supaya tidak masuk sinar matahari yang dari arah sebelah barat begitu. Jadi ini sebagai pelindung saja. Jadi yang dibuang ini, yang sebelah sini saja, supaya kelihatan buahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah ini yang nyangkut di kawatnya pun saya harus turunkan pelan-pelan supaya tidak nyangkut. Nah begini. Nah ini karena ini menjungtai ya, ke bawah jadi boleh dipotong. Nah ini di daerah, di bagian ini, ini disebut bagian crown ya. Cuali ini tuh. Ini disebut bagian crown. Jadi ini pun harus dibersihkan daunnya. Ini bagian crown namanya. Di bagian crown itu kan mahkota ya. Di bagian atasnya ini. Dibersihkan juga. Supaya tidak bersarang itu kutu putih. Karena anggur paling sangat disukai oleh kutu putih. Atau istilahnya itu milibag ya. Nah ini harus dibersihkan di sini juga. Tapi jangan dibuat gundul ya. Jangan dibuat botak begitu, tidak boleh. Jadi segini saja cukup. Nah ini lagi. Sudah menit dah. Yang di sini tidak usah ya. Karena ini sebagai pelindung yang dibawa kawat ini saja. Seperti ini. Jadi buahnya biar menjuntai ke bawah. Nah memang di saat bunganya masih muda begini, tidak begitu nampak ya. Nanti kalau sudah besar, dia akan nampak bagus sekali. Semuanya akan buahnya menjuntai begitu. Nah kadang-kadang karena anginnya kencang ya. Jadi banyak ranting yang patah. Yang patah itu. Ranting yang patah harus dibuang ya teman-teman. Jangan dibiarkan nyangkut. Karena itu akan menjadi, kalau dia sudah layu, sudah kering, menjadi super penyakit. Jadi itu harus dibuang. Nah di sini juga. Nah ini lihat teman-teman. Ini nyangkut begini, stuck ya. Jadi ini harus diluruskan ya. Jangan sampai patah. Ini juga. Nah contohnya yang ini ya. Karena ini tidak kuat ya. Jadi seperti ini ya. Ini kan ada batangnya ini. Rantingnya. Jadi dia lebih kuat ya daripada ini. Ini tidak ada rantingnya langsung. Langsung dia dari batang ini ya. Dari batang yang di sini. Jadi ini tidak kuat. Dibiarkan tumbuh pun. Dibiarkan apa namanya. Sampai besar pun. Dia akan patah juga. Jadi ini harus dibuang. Ini harus dibuang. Nah di sini ya. Di sini tidak boleh dibuang rantingnya. Sebab ini akan di rolling nanti. Atau dililitkan seperti ini untuk tahun depan. Begitu. Jadi ini dibiarkan di sini. Ini lihat. Rimbun sekali di sini. Ini rimbun sekali. Tunggu di sana. Ini dipotong saja. Terlalu panjang. Nah ini bunganya banyak sekali ya. Buahnya banyak sekali. Karena tahun ini ya. Buah hanggur. Banyak ya. Berbuah lempat begitu. Beda dengan tahun-tahun kemarin ya. Tahun lalu buahnya sedikit. Tahun ini buahnya banyak. Jadi setiap tahun itu berbeda-beda. Tidak selalu setiap tahun itu buahnya banyak. Tidak seperti itu. Anggur itu kadang tahun. Contohnya tahun ini buahnya banyak. Tahun lalu buahnya sedikit. Nah ini juga harus dibuang. Nah ini di hang down. Diturunkan maksudnya. Ini dibuang. Nah. Sudah semua dibuang daunnya ya. Jadi sudah tidak rimbun lagi. Jadi sudah kelihatan buahnya semuanya ya. Seperti ini. Nah yang ini sudah saya buang tadi ya. Nah ini. Lihat. Sudah rapi sekali. Kalau yang di sana. Sebelum dibuang daunnya. Nah. Seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah seperti ini ya. Sebelum dibuang daunnya. Rimbun sekali dia. Banyak apa namanya itu. Daunnya. Oke teman-teman. Demikian dulu video saya hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan di like. Di subscribe. Dan di share sebanyak-banyaknya. Agar. Saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi ya. Oke. Salam sukses. Dan sehat selalu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax